Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi Bapak, Ibu, rekan-rekan pejuang dokter dan tamu mungkin mahasiswa yang lainnya yang menyempatkan hadir pada acara Friday Morning Forum yang ke-25 ini. Kami ucapkan selamat datang. Perkenalkan nama saya Firza Pasaribu, saya dari grup riset ICT Management Policy and Regulation. Hari ini akan ada presentasi dari grup riset Internet of Things and Application yang dipimpin oleh Prof. Gunawan Wibisono. Dan akan ada presenter rekan kita yaitu Bapak Gunadi Dwihan Torok dengan judul Optimasi Jaringan Fiber Optik berbasis G-PON untuk solusi fixed broadband dan akses 5G. Tanpa berpanjang kalam, kami persilahkan Bapak Gunadi untuk menyampaikan. Baik, terima kasih Pak Firza atas kesempatannya. Yang saya hormati Prof. Gunawan Wibisono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dan rekan-rekan yang hadir di ruang ini. Tujuh syukur, utama-tama kita panjatkan keharian Tuhan Yang Mahasa bahwa kita masih diberikan kesempatan dan kesehatan untuk saling berdiskusi. Nah, nama saya Gunadi Dwihan Toro. Saya sehari-hari dikerja di PT Telekom. Jadi barangkali nanti ada teman-teman mau diskusi atau mau pasang ini home juga boleh nanti kita bantu. Nah, kebetulan topik yang kami riset ini related dengan problem saat ini yang ada di industri. Dan kami coba juga telahah beberapa literatur, paper atau jurnal yang ada di internet. Kita lihat, kita padukan kes-kes yang ada di industri dengan kes-kes yang ada di dunia akademis. Baik, Bapak dan Ibu, mohon izin. Sebenarnya ada tiga penelitian, tapi yang kami sampaikan dua penelitian khawatir waktunya tidak memenuhi. Jadi terkait dengan optimasi jipon untuk fixed broadband dan 5G. Jadi infrastrukturnya pasti menggunakan fiberoptik. Entah ujungnya itu bisa internet seperti Indie Home atau BDS 5G atau Wi-Fi. Tapi sekarang ini mau nggak mau masih menggunakan fiberoptik. Jadi belum ada media yang lain yang lebih bagus dari fiberoptik sampai saat ini di industri. Saya nggak tahu kalau barangkali Bapak dan Ibu sudah menemukan, ternyata medianya itu sudah lebih bagus dari fiber ada. Namanya apa? Nah ini telah disampaikan ke kita, ini kebetulan ada teman-teman saya dari vendor juga, ini ada dari fiberhome, ada dari Huawei, ada beberapa juga mitra telekom gitu ya, yang memang fokus di fiberoptik dan 5G. Jadi nanti kalau ada problem akademis, riset, barangkali mungkin saya jawilkan mereka ini semuanya gitu ya, sekalian do together, do riset together gitu ya. Kita pecahkan bareng-bareng gitu. Oke, kita lanjut untuk konfigurasi secara umum gitu ya. Jadi kalau kita melihat di hampir semua operator mirip atau dapat dikatakan sama ya di Indonesia, ini barangkali yang membedakan atau perangkat aktifnya gitu ya. Kalau barang fibernya ini sama gitu ya. Apakah itu yang kapasitas 12 core, 16 core, 14 core, sampai ribuan core, sama corenya. Yang membedakan adalah di sisi perangkat aktif ya. Jadi kalau bapak dan ibu ada lainnya internet, Facebook band dari siapapun operatornya, entah itu telekom, linknet, dan lain sebagainya, konfigurasinya kurang lebih seperti ini, sama, bersama. Ini dari sentral office. Kalau dulu kita mengenal yang generasi lama ini STO gitu ya. Kalau sekarang ya apa ya namanya, sentral office lah, kantor telekom kalau dulu ya. Karena dulu kita mayoritas atau incumbent, seperti PLN nggak ada pesaingnya dulu ya. Sekarang udah banyak sekali, mungkin istilahnya yang beda-beda gitu ya. Nah ini di dalam kantor itu juga sebenarnya agak rumit ya. banyak interface-interface atau terminasi. Kalau di fiber optic namanya FTM nih, fiber termination management. Nah dari situ baru disebar ya, ke rumah-rumah pelanggan melalui, ada perangkat namanya ODC, optical distribution cabinet. Ini di sini isinya ada splitter, ada terminasi gitu ya. Jadi ini yang membedakan antara fiber optic dengan kabel tembaga. Nah kalau tembaga itu satu-satu, dari kantor telekom sampai ke rumah Bapak dan Ibu itu satu terus. Nah kalau fiber optic ini bisa dipecah corenya ya. Bisa dipecah di C14, kemudian 4 lagi nih di ODP, optical distribution cabinet ini bisa di tiang-tiang telepon. Ada kapasitas 8 atau 16, itu disebar lagi ke rumah-rumah Bapak dan Ibu gitu ya. Nah ini untuk yang perumahan. Kemudian ada yang sifatnya cluster. Kalau di situ rumahnya baru-baru, perumahannya biasanya ini tidak ada tiang teleponnya ya, tidak ada ini. Tapi biasanya ini nempel atau tertanam di tanah. Jadi yang disebut PT style. Supaya tidak mengganggu dari estetika gitu ya. Nah ini yang membedakan antara fiber optic dengan kabel tembaga. Ada juga ini ujungnya ada FTT itu fiber to the tower, itu BTS. Nah kalau kita mendengar 5G gitu ya, nah ini ujungnya 5G ini ya. Nah ini pasti dia membutuhkan infrastruktur fiber. Ya. Nah kalau dulu teleponnya banyak pakai menggunakan radio atau radio IP ya, tapi untuk saat ini sudah tidak bisa, karena kebutuhan bandwidth, yang kedua kebutuhan latensi dan lain sebagainya. Nah ini seperti ini gambaran gampangnya gitu ya. Kemudian juga kita melayani FTTB, fiber to the building gitu ya. Jadi fiber optic itu ditarik sampai ke gedung-gedung, misalnya ke apartemen atau ke mal gitu ya. Nah nanti varian set konfigurasinya ini bisa dimainkan, apakah ODC ditaruh di dalam gedung, atau OLT-nya itu dipindah ke gedung, ini bisa macam-macam konfigurasinya. Tapi secara jenerik seperti ini gitu ya. Nah yang perlu kita hitung, bagaimana supaya, kalau di industri ya, di bisnis, investasi yang ditanam itu bisa segera balik. Artinya tidak over capacity, kalau kita beli bis ya, paling enggak penumpangnya bisa 60 orang gitu ya. Sampai kita beli bis, tapi kapasitas angkut cuma 8 orang. Nah ini yang terjadi, sekarang kurang lebih seperti itu. Jadi kapasitas yang kita sediakan itu belum terpenuhi. Jadi problem pertama itu, terus yang kedua, bagaimana kalau kita menyiapkan 5G itu, latensinya juga terpenuhi. Jadi dengan infrastruktur existing, bisa memenuhi dua solusi itu. Problem yang dua tadi, bisa kita solusikan dengan infrastruktur existing. Nah kurang lebih, bayangannya seperti itu, untuk penelitian kami ya. Nah ini pendahuluan nih, kalau fenomenya sekarang gitu ya Bapak dan Ibu, kita di Telkom sendiri itu, udah hampir 10 juta ya pelanggannya. Kemarin itu Juni 2003, kemarin kita punya pelanggan 9,5 juta. Dan ini apalagi pas kemarin di era pandemi gitu ya, itu menjadi hal yang luar biasa, surprise ya pertumbuhan saat cepat. Tidak hanya di perkotaan, tapi di rural-rural gitu ya. Nah teman-teman saya di desa-desa, yang dulu nggak pernah kontak, teman SD, teman SMP, tiba-tiba kontak gitu ya. Pokoknya harus dipasangin di home. Ini anak saya sudah minta, kalau anak yang minta itu sudah, is emas gitu ya. Kalau ibunya minta bisa dihitung, nggak ntar dululah. Lalu kalau anaknya merengek, sudah mau sekolah nih, Bapak saya mau sekolah atau nggak nih. Sudah nodong semua itu gitu ya. Yang mau nggak mau gitu ya, kita di lereng gunung pun kita penuhi Pak. Sampai saya minta, itu kepala kantornya data, paling nggak 10 KTP terpenuhi, udah kita tarik, nggak usah hitung-hitung bisnisnya dulu, yang penting adik-adik kita bisa belajar. Sampai jauh itu gitu ya. Jadi pertumbuhan sangat cepat. Kemudian 5G nih. Nah pengelolaan 5G tadi saya sempat diskusi dengan Prof. Gunawan juga, sekarang sudah mulai riset gitu ya. Ada 5G yang untuk umum, public, atau 5G yang untuk private, atau bisa digunakan juga IoT. Nah kata kuncinya di 5G itu ada 3 hal sebenarnya. Nanti kami sampaikan di slide lebih lanjut. Nah saat ini telekom itu sudah, banyak menggelar teknologi perangkat aktif namanya JIPON. Jadi Bapak dan Ibu nanti kalau lihat gitu ya, ada modem-modem nih, modem Mbawwe ada nih, Viber Home ada nih, orangnya ada di sini Pak. Jadi Bapak dan Ibu kalau di rumah ada dengan Viber Home, modem ONT-nya sering masalah, nah ini orangnya ada nih. Viber Home sama. Nanti kita, kita minta ganti yang baru gitu ya. Nah ini, sengaja kami ajak mereka supaya juga berdiskusi langsung gitu ya, dengan para akademisi, researcher, sehingga mereka juga tahu ya, voice of customer-nya itu seperti apa. Tidak hanya dari Telkom, tapi juga dari pelanggan langsung gitu ya. Nah ONT-nya cepat panas, nah itu ini ada orangnya di sini gitu ya. Nanti kalau tiba-tiba lambat, nah kita padukan. Terus masalahnya tadi ini, bagaimana sih infrastruktur yang terlanjur kita gelar, kita tidak mungkin Bapak dan Ibu, mengganti semua infrastruktur dengan teknologi baru. Nah kalau vendor-nya senang nih di sini, Wah Wiber Home senang, oh ganti rekomendasinya, mereka pasti ganti baru. Supaya beli yang baru. Tapi kita kapasitinya aja masih banyak yang belum dipakai. Kalau itu kita ganti yang baru, otomatis yang lama aja belum balik, kita sudah harus invest yang baru. Nah ini kita coba penuhi ya, dengan infrastruktur existing yang namanya teknologi jikun, yang di gigabit pasif optical network. Idle capacity, banyak pemain operator. Nah sekarang ini, kalau kita bicara operator, tidak hanya yang kelihatan kasat mata, seperti telekom, ada SL, Windows, service media, tapi tidak itu aja. Tapi pemain lokal juga banyak gitu ya. Entah mereka menggunakan fiber optic, atau menggunakan wireless, wifi dan sebagainya. Nah ini yang menjadi persaingan yang saya ketatap lagi, sekarang itu internet itu menjadi kebutuhan mendasar. Kalau teori Maslow dulu makan, sekarang wifi. Atau internet itu menjadi basic. Teman-teman kalau masuk ke Starbucks juga, yang dilihat internetnya ada enggak. Kalau tiba-tiba internet itu dicabut dari Starbucks, saya kira juga kita mikir-mikir gitu kan. Mau ke Starbucks ngapain gitu, enggak bisa akses internet gitu ya. Terus, tuta terhadap kepuasan pelanggan yang semakin meningkat. Nah ini semakin apa, semakin kritis ya pelanggan kita gitu ya. Apalagi dengan, apa, opsi operatornya semakin banyak, otomatis pelanggan juga, pilihannya semakin banyak. Nah ini yang, secara bisnis kita coba penuhi, secara akademis, atau teoritis juga kita cari ini, solusinya seperti apa gitu ya. Sehingga riset-riset yang kita lakukan ini bisa berguna juga untuk kepentingan industri. Mohon izin Pak Pur. Pak Totor Pur. Ijin duluan tadi. Nah tujuan pehatian yang pertama adalah kita mengoptimalkan infrastructure assisting gitu ya, baik untuk nanti pengembangan untuk 5G, maupun yang kebutuhan sekarang ini Facebook Band. Nah Bapak dan Ibu, saat ini memang growth pelanggan tidak terlalu secerah waktu pandemi gitu ya. Ya ada growth-nya ada banyak, tapi growth-nya menurun gitu ya. Kalau dulu sampai 2 digit, 12 persen gitu ya, dengan pandemi gitu, nah sekarang sudah menurun antara 10-9 persen. Nah kemudian optimasi jaringan subscriber untuk Indihome. Ini saya kira semua operator juga mengalami problem yang sama gitu ya. Dan nanti kalau kita lihat paper-paper, memang banyak sekali model atau implementasi yang di, di melakukan riset. Ada yang melakukan rekonfigurasi, ada yang melakukan redesign. Tapi kalau rekonfigurasi dari desain, bagi kami yang kita pelangganya nasional gitu ya, sudah ke beberapa pulau terpencil, akan menyulitkan gitu ya. dan cost-nya terlalu tinggi. Dan bagi dampak ke pelanggan, nanti ada waktu yang, di mana mereka akan mengalami gangguan gitu ya, walaupun ya sebentar. Nah batasan masalahnya, kami mencoba, karena kami di Telkom, jadi kami mencoba untuk di Telkom Group saja, Telkom-Telkom Group saja, karena kemudahan data dan lain sebagainya, kalau kami akses ke operator lain juga, saya kira sulit gitu ya. Tapi nanti kalau ada teman-teman dari operator lain, mau melakukan riset bersama, itu suatu ini, suatu pengkayaan lagi, karena nanti case-nya pasti akan berbeda. Kalau operator lain, fokusnya ke kota-kota besar gitu ya. Nah kami kan sebagai BUMN, nggak bisa fokus di kota besar, pasti harus ke rural, ke semua, nggak pilih-pilih gitu kan. Nah ini case-nya pasti akan berbeda, dengan Republik, Bus Media, dan sebagainya. Jadi peringatan yang menarik ya. Ini kami ambil dari beberapa kota, jadi kami nggak bisa seluruh kota di Indonesia kita riset, nggak. Jadi hanya beberapa kota yang merepestasikan dari lokasinya, misalkan itu daerah urban, daerah sub-urban, bahkan rural gitu ya. Nah ini kita simulasikan, dan kita coba dengan existing pelanggan gitu ya. Nah modelnya kita lakukan dengan beberapa tahapan. Pertama kita mengkaji di desk tadi, paper-paper kita kumpulkan, kita lakukan riset, kemudian kita uji di laboratorium, oke atau tidak gitu ya. Kemudian kita coba di lapangan. Jadi secara teoritisnya kita ambil, kita coba untuk skala lab, dan memverifikasi dari hasil kita lakukan itu, di riset di lab, kita verifikasi lagi di lapangan. Dan kita juga bertanya langsung dengan pelanggan kita, itu di luar dari konteks riset di teknik. Nah, ada dua kontribusi ya. Yang pertama kontribusi terkait dengan akademis, jadi bagaimana kita memberikan value ya, memberikan tambahan solusi untuk riset, khususnya untuk peningkatan kapasiti ya, optimasi gitu ya. Jadi ada yang tadi melakukan rekonfigurasi, ada yang mengganti dengan perangkatnya, atau apa, routernya juga, karena beberapa sumber gitu ya, yang mengkontribusi latensi itu kan banyak hal ya, ada terkait dengan cara, ada terkait dengan perangkat aktifnya itu sendiri gitu ya, terus kemudian yang ada di sisi pelanggan, nah itu modelnya banyak sekali, nah kita ambil, untuk yang akademisnya ada dua hal ini ya, berprodukti untuk Jipun, VBGN, dan 5G. Nah kontribusi bisnis, nah ini, dengan riset ini, jadi management juga sekarang sudah mulai fokus melakukan riset, mungkin teman-teman vendor juga sekarang diminta gitu ya, bagaimana meningkatkan, mengimprove dari kualitas sekarang, baik dari situ mengoptimasi kapasiti, terus yang kedua menurunkan latensi, dan efisiensi cost, jadi semuanya harus efisien. Bapak dan Ibu, mungkin sekarang ini investasi per pelanggan, per rumah itu sekitar 3 jutaan, 3 jutaan berumah. Nah itu, dipandang loh, dibandingkan dengan beberapa operator lain gitu ya, di dalam-deluar itu masih bisa kita efisienkan, masih bisa kita turunkan. Sehingga target yang diberikan pemerintah untuk segera mengelirkan secara nasional itu bisa kita penuhi, dari aspek bisnis terpenuhi, komplainnya oke, tekniknya juga oke. Ini penelitiannya, skopnya di sini, kami hanya fokus dari OLT sampai ke ujung device gitu ya, ada VB band ini, kalau VB band isunya adalah kapasiti, jadi mengoptimalkan idle kapasiti, di latensi, di 5G ini isunya adalah latensi, bagaimana menurunkan latensi. Bapak Dembu mungkin sekarang sudah mendengar bahwa kita sudah masuk era web 3.0 ya, nah 3.0 itu salah satu fokusnya adalah latensi, jadi mereka meminta ke operator, ke penyediaan infrastruktur agar bisa menurunkan latensi gitu ya, karena itu nggak bisa, ya web 3.0 tidak akan terjadi. Nah ini kemarin ada agenda acara di Bali ya, event internasional, kami highlight lah, saya simpulkan gitu ya, kalau di web 3.0 itu memang kata kuncinya di latensi. Nah ini kami coba akses lihat paper-paper, nah ini posisinya, ini nggak terlalu ini penting, oke, kita masuk ke yang 5G Bapak dan Ibu, nah di 5G ini kalau kita melihat evolusi seluler yang seperti ini ya, 1G, 2G, 3G, 4G gitu ya, dengan hadirnya 4G kita bisa nemu Gojek gitu ya, mungkin barangkali waktu dulu belum ada 4G gitu ya, ini Gojek belum muncul, karena 3G belum mampu untuk memenuhi pesan, kita harus lihat maps ya, real time, speed-nya juga harus bagus gitu ya, nah ini di era 5G itu akan muncul beberapa aplikasi-aplikasi yang barangkali belum kita bayangkan sebelumnya gitu ya, nah ini kemudian kalau kita melihat 5G itu ada 3 hal, tadi yang kami sampaikan, pertama adalah EMB, Enhanced Mobile Bloodband, nah ini 5G ini bisa menyediakan bandwidth yang jauh lebih besar dibandingkan dengan 4G gitu ya, kemudian ada Massive MMTC dan URLC, nah kami fokus di sini nih, jadi mungkin nanti teman-teman bisa juga research yang MMTC atau Enhanced Mobile Bloodband, nah kami fokus di sini bagaimana requirement dari 5G ini, kursusnya latensi bisa terpenuhi dengan infrastruktur broadband existing gitu ya, nah ini kalau kita bicara infrastruktur BTS atau 4G atau 5G ya, ini ada jaringan yang menghubungkan dari Central Office atau Central gitu ya, ke BTS-BTS itu bisa melalui fiber optic gitu ya, nah sekarang sudah perpaduan juga ya, wireless dengan fiber ini, kemudian kalau dulu tuh bisband dan radionya dalam 1 BTS, sekarang sudah mulai dipindah ya, ke kemerdekati Central Office ya, sehingga di ujungnya itu hanya radio-radionya saja, nah ini tentunya akan menjadi konsekuensi ya, power supply-nya pindah ke Central Office ujung-ujungnya hanya banyak perangkat pasifnya, ada pro-consum memang, tapi sekarang ini banyak yang diambil solusi ini, biar maintenance-nya ada di banyak dilakukan di deket-deket kantor ya, kalau di rural wah, itu ngirim teknisi aja sudah berapa ya, nah banyak sekali solusi-solusi yang pakai wireless sebelumnya mulai digantikan, jadi mau nggak mau harus digantikan, adanya infrastruktur 5G itu harus dengan fiber optic gitu ya, nah ini yang kami lakukan, tapi poinnya adalah begini Bapak dan Ibu, kita lihat kata kuncinya yang ada di 2G atau 3G, jadi latensinya itu masih bisa maksimum 50ms, waktu jaman kita 2G, 3G, 4G, masih bisa besar segini, nah kalau kita masuk di era 5G yang fokus di tadi yang tiga aspek yang latensi, dia maksimum harus di bawah 5ms, jadi kalau kita hitung kira-kira seperti ini ya, dari RTT-nya nih, dari mobile ke mobile sini, kira-kira 5ms jatuhnya, nah ini di beberapa set ini kira-kira, nah bagaimana requirement 5G yang masih 50ms ini, 5ms ini bisa kita punya dengan perangkat jipon existing, kalau existing biasa udah nggak bisa, tapi bagaimana dengan membandingkan solusi dari beberapa akademisi dengan beberapa praktisi yang cocok dengan kondisi di telekom saat ini seperti apa, nah kita lakukan itu, mungkin bagi operator lain akan berbeda, karena konfigurannya juga beda, desainnya juga beda, tapi yang mirip-mirip dengan telekom nanti kira-kira selesai seperti ini, nah kita lakukan ini pertama untuk di di lab dulu, kemudian kita coba, nah ini ada beberapa data detail gitu ya, beberapa lembar, mungkin Pak Purnomo juga kalau melihat sudah, ius, kebanyakan ini kira-kira kalau untuk 5ms ini bisa digunakan dengan kapasitas maksimum itu 70-an 70% gitu ya, jadi kalau digibon itu kan 2,4 giga gitu ya, speednya 70% ya, kira-kira berapa ini, kalau 50% 1,2 gitu ya, kalau ini kira-kira 1,7 1,8 jadi tidak semua kapasitas itu bisa digunakan, jadi harus ada spare-nya supaya latensinya ini bisa terpenuhi gitu ya, nanti kami di akhir kami akan usulkan beberapa riset lanjutan barangkali kalau teman-teman melakukan riset lebih lanjut bisa fokus di sisi mana ya, kan. Nah, kira-kira ini Bapak dan Ibu karena waktunya setengah jam gitu ya, jadi kami ambil kesimpulannya ringkas jadi untuk yang 1 masih 70% nah, sekarang untuk yang fiber band Bapak dan Ibu ini konfigurasinya secara umum jadi kalau aturan yang ada di internal kami fix sekarang ini fix ya dari yang tadi kan kami sampaikan kalau fiber optic itu bisa dipecah ya 1 core optic itu bisa dipecah lagi menggunakan splitter jadi tidak 1 kabel 1 rumah-rumah tidak tidak seperti tembaga gitu ya ini Biasa 148 semua konfigurasi baik untuk perumahan biasa baik untuk HRB Harris Building gitu ya atau fiber to the tower ini sama nih 1 banding 32 semua nah, iseng-iseng kita lihat datanya nih sebenarnya 132 ini efektif atau tidak gitu ya untuk implementasi dari jipon ini dari sisi kapasitinya sudah oke terpenuhi quality-nya juga sudah bagus sesuai dengan keinginan pelanggan kemudian dari sisi simplifikasi juga terpenuhi artinya teknisi itu bisa memelihara memaintain gitu ya lakukan perbaikan secara mudah jangan sampai kita instalasi di awal gampang tapi saat perbaikannya susah nah ini yang perlu kita perbaiki baru-baru nah sebelum kita melakukan penghitungan detail ya kami mencoba capture ya capture yang ada di di infrastruktur kami gitu ya ini kita kami batasi yang traffic yang di bawah 70% itu masih normal kalau yang di atas 70 itu sudah hampir penuh gitu ya jadi baratnya kalau ini ada satu ruangan seribu kursi kalau tiba-tiba pelanggan sudah order sampai 800 berarti kita anggap penuh nyaman-nyaman tapi untuk dari depan itu nggak nyaman sudah nah kita sama ini kira-kira seperti itu bayangannya jadi sebenarnya ini masih banyak kapasiti-kapasiti ini yang dibawah 70% jadi artinya contohnya misalkan ini masih 99% yang ideal kapasitinya itu cukup banyak nah ini yang kita coba untuk perbaiki gitu ya karena ternyata apa perkembangan lebih lanjut gitu ya kalau kita amati dari 9,5 juta pelanggan itu posisinya kebanyakan masih yang 30 MBBS kebawah speednya yang dari pelanggan jadi belum banyak pelanggan-pelanggan yang 100 MB atau 300 MB tapi sekarang sudah merge antara Indihome dengan Dragon Cell jadi bagaimana caranya supaya yang speed 100 MB itu bisa lebih murah sehingga dia bisa meningkatkan bandwidth dan kapasiti dari pelanggan nah dari kenyataan tersebut kita sebutkan bahwa kapasitinya itu masih bisa ditingkatkan nah ini gampangannya Bapak dan Ibu ya ini kalau tadi di ODC itu kotak yang ada di jalan-jalan itu biasanya 1.4 speedernya kemudian di ODP 1.8 nah ini kita variankan jadi tidak semua kondisi sama seperti itu tapi ada variannya ada 1.2 1.32 ada 1.2 ada 1.4 1.16 gitu ya variannya kemudian ada yang 1.8 dan 1.8 gitu ya jadi perpaduan atau kombinasi 1.64 itu bisa kita lakukan beberapa modifikasi beberapa tipe ya sehingga sesuai dengan kondisi yang ada di customer ya kalau customernya modelnya RS building seperti apa kalau modelnya cluster sepiata kalau modelnya rural kan di desa-desa itu kan rumahnya jauh-jauh gitu ya antara rumah satu dengan rumah yang lain bisa jarak 50 meter gitu kan nah itu pasti desainnya harus berbeda juga supaya dan limitasi juga lebih murah nah kalau kita lihat existing ini bandwidthnya simulasinya kan yang 10 mega itu sekarang 43% gitu ya 20 megabit 48% jadi kira-kira kebutuhan bandwidthnya hanya sekitar 700 mega nah kita tambahkan jadi 64 kita tingkatkan gitu ya dengan 64 itu apakah masih bisa terpenuhi ini sama asumsinya masih sama 43% ini kalau disini 12 pelanggan ini jadi 28 pelanggan kemudian ini masih ada sisa nih 1,3 giga artinya dengan solusi ini secara hitungan teoritis masih bisa ini teoritisnya kita lakukan nanti bagaimana dengan penghitungan link budgetnya link budgetnya juga sama jadi ini maksimal redaman end to end dari OL itu sampai ujung rumah pelanggan itu ONT 28 dB gitu ya kita simulasikan kita mainkan di jaraknya jaraknya semakin jauh otomatis redamannya semakin tinggi ini sama kalau kita dengan seluler poin pun kita jauh dari power sinyalnya kecil kecuali kalau ada indoor antena atau wifi sama semakin jauh kita di access point pasti sinyalnya kecil disitu ada 1 bar 2 bar 3 bar dan sebagainya nah hitungan link budget memenuhi nah bagaimana kita coba ada di lapangan jadi ini pelanggan-pelanggan existing yang 1,3,2 itu kita injek splitter kita injekkan masih hidup gak mereka kita lihat di Pontianak kita lihat Sidoarjong Malang Papua Papua mungkin agak ekstrim ya ternyata mereka juga masih hidup tapi kita gak tahu hidupnya seperti apa tapi secara hitungan optis ini masih masih oke malang oke nah artinya yang sekarang ini bisa kita tingkatkan bisa kita optimalkan gitu ya nah ini bisa terpenuhi tapi jaraknya harus dimainkan jadi tidak semua jaraknya 5 kilo tapi dengan solusi macam-macam tadi skema ABC itu varian jaraknya juga harus kita perhatikan ya nah ini saran kami untuk penelitian lanjutan dilakukan secara adaptif dan real time bagaimana kondisi yang asisting di infrastruktur kita gitu ya realnya seperti apa nah ini adaptif karena sekarang ini sedang kita kembangkan bandwidth on demand jadi Bapak dan Ibu kembangin 100 MB sekarang atau misalkan nanti Prof Gunawan mau sharing conference bisa kita naikkan saya cuma perlunya sehari aja kok 100 MB nanti besok kembali ke 50 MB harusnya bisa seperti itu gitu kan nah ini akan menjadi menarik real time tidak seperti yang tadi itu flat 132 misalkan ya memang gampang sih bagi teknisi juga gampang tidak usah mikir pokoknya pasang pasang tapi kalau dengan model adaptif memang effort di awal harus ada terus AI nah ini yang sedang kami kembangkan ya bagaimana dengan penggunaan artificial intelligence ini bisa melakukan desain dan implementasi fiber optic gitu ya kalau disitu banyak BTS nya otomatis kan requirement bandwidth nya tinggi ya tapi sudah kita pasang BTS gitu ya karena di daerah rural ternyata traffic nya rendah nah ini bisa kita manfaatkan yang lain jadi kombinasi 132 2104 itu tidak tidak fix itu tapi bisa berlaku secara real time dan ini yang sedang kita kembangkan jangan sampai over capacity juga jangan sampai kita kapasitas kurang gitu kan supaya pas itu gimana ini memang sulit tapi bagi kita yang melakukan kita yang jualan bagaimana sih jualan pisang goreng ya kita udah tahu nih jangan sampai kita bikin seribu cuma laku 10 nah itu real time kalau hari jumat itu banyak sekali nih yang beli misalkan untuk jumat berkah misalkan oh seribu ternyata kurang jadi 2000 nah yang mudah-mudahan seperti itu sedang kita amati sehingga implementasinya juga harusnya real time sesuai dengan kebutuhan makanya kita butuh AI ini jadi gak bisa manual lagi yang sifatnya repetitif dan lain sebagainya itu kita akan coba pakai ini silakan Bapak dan Ibu nanti kalau tertarik di selanjutan ini akan menarik ya nanti kami lanjutkan seperti itu Pak akhirnya kami kembalikan lagi ke Bapak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya pembahasan yang menarik sekali terkait dengan FTTH dan 5G baik Bapak Ibu kita masih memiliki waktu yang tersisa mungkin ada ada pertanyaan bisa raise hand dari dari sisi mana saja kita buka untuk 3 pertanyaan baik dari sisi sebelah sini ada yang bantu untuk mic-nya baik silahkan Pak terima kasih terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nama saya Irvan kebetulan saya satu grup riset dengan Pak Firza pertanyaan saya sebelumnya menarik terima kasih Pak gue nanti atas penjelasannya begini Pak karena ini pemanfaatan optimalisasi FTTH ya Pak untuk khususnya saya tertarik tentang 5G di sisi transmisinya Pak nah apakah di penentrian Bapak ini mempertimbangkan sinkron di sisi jiponnya jadi kan kalau yang kita tahu di FTTH kan beda ya Pak untuk akses internet sedangkan untuk di transmisi khususnya untuk transmisi itu kan butuh sinkron ya apakah ada perbedaan dari sisi risetnya Bapak ini terima kasih baik Pak Irvan ditampur silahkan dilanjut nanti ya makasih Pak Irvan nah kebetulan kami belum mempertimbangkan belum melakukan riset yang di sisi transmisi atau di PQ-nya seperti apa nah kami diakses saja Pak Pak Irvan bagaimana kalau dia dipakai di transmisi ini mungkin perlu riset lanjutan disitu karena pasti rekomunannya akan beda yang desain-desain tipe-tipe A tipe B itu udah gak berlaku lagi karena biasanya kan figurasinya lebih apa lebih simple gitu ya tapi rekomunannya lebih strict karena kalau di transmisinya batuk diaksesnya batuk-batuk batuknya bisa tiga kali jadi kalau terganggu ini yang di sisi pelanggan kita bisa bisa pilek nih Pak di ujungnya nah ini requirementnya tadi Pak nanti di transmisi perlu didetailkan lagi itu ya requirementnya apa aja latensinya itu maksimum berapa gitu ya kalau diakses tadi kan lima gitu ya Pak dari beberapa literatur dan jurnal yang ada maksimum lima nah di transmisi nanti berapa ini jangan-jangan 0, udahan nah itu yang menjadi challenge kita gitu Pak itu Pak Irvan makasih baik ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu silahkan yang tengah kemudian nanti lanjut yang sebelah kiri saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan Pak nama saya Amir Riza kebetulan mahasiswa baru S3 tahun sekarang terima kasih Bapak Gunadi atas presentasinya mengenai penelitian Bapak yang membahas terkait pengoptimalan terkait pengoptimalan jaringan JIPON dan FTH tadi ya penerapannya pertanyaan saya yang pertama mungkin apakah dari goalsnya penelitian Bapak ini terkait pengoptimalan ini hanya mengoptimalkan dari sisi kapasiti transaksinya saja atau ada di bagian sisi mana lagi gitu Pak seperti ya itu kalau misalkan dari sisi bisnis mungkin lebih ke cost gitu Pak ya cuman dalam sisi apa ya akademisnya gitu Pak selain pengoptimalan transaksi apakah ada lagi terus yang kedua mungkin pertanyaannya terkait goals yang Bapak tadi sebutkan untuk menurunkan latensi apakah ada hubungannya apabila teknologi JIPON ini untuk mengoptimalkan transaksi ini mungkin nanti apakah ada hubungannya dengan latensi nanti-nanti gitu bila manang misalkan kalau misalkan kapasitas sekarang dioptimalkan artinya dalam satu slot gitu Pak ya slot transaksi itu ditumpangi 70% atau 80% informasi gitu apakah nanti ada pengaruhnya kepada latensi yang nanti goals Bapak di penelitian kedua itu seperti apa gitu apakah ada hubungannya apa enggak terima kasih baik mau dijawab dulu atau pertanyaan berikutnya saya jawab dulu takut lupa Pak silahkan Pak baik Pak Amirja makasih ya jadi sebenarnya ada satu penelitian lagi yang belum kami sampaikan yang ujungnya di FMG ya Fixed Mobile Convergence gitu ya nah itu nanti mempertimbangkan bagaimana solusi yang optimalisasi untuk apa fix broadband maupun untuk minimalisasi yang latensi itu untuk antisipasi yang FMG saat ini terjadi saya yakin semua operator ini sekarang menuju FMG ya kita mulai bulan Juli kemarin itu sudah mungkin sekarang Bapak dan Ibu bisa beli Indihome dari telekomsel gitu ya masuk telekomsel sudah itu bisa perpaduan antara orbit dengan ini apa Indihome nah sebenarnya ujungnya disitu gitu Pak jadi bagaimana kita menyiapkan dari sisi aspek teknikal dan aspek bisnis gitu ya supaya kalau kita di operator berarti ujung-ujungnya efisien investasi sekitar apapun harus bisa balik cepat nah ini yang mungkin terkadang kita lupakan di sisi akademis gitu ya yang penting ini jalan praktis oke tapi begitu dipraktis kita perlu adjustment lagi itu Pak karena kita harus melihat dari infrastruktur existing dan mungkin harapan-harapan stakeholder yang tidak bisa kita lihat kalau kita di di akademi saja gitu nah ini yang ujungnya tetap di nanti di FMC antara gabungan trafik group band dengan mobile gitu Pak kira-kira kira-kira disitu Pak ambil satu terima kasih baik untuk pertanyaan selanjutnya sisi sebelah kiri nanti lanjut Pak sudah yang di bagian atas terima kasih terima kasih Pak saya Andri dari grup bimbingan grup Prof Muli ingin menanyakan terkait limba Pak ini seberapa besar Pak terkait pengaruh selain jarak ya Pak itu berapa persen kami ingin tahu terus tadi Bapak bilang terkait konektor sambungan serta ini yang paling penting maksudnya kan kita tahu ya Pak di Indonesia itu banyak kalau telkom sambungan-sambungan di mana-mana mungkin optimalisasinya seperti apa Pak sama satu lagi mungkin ingin tahu kalau telkom peralatan yang dipakai service atau bagaimana Pak terima kasih Pak ini Bapak-Bapak pasti pemain baik Pak terima kasih Pak jadi kalau yang kami amati jadi kalau kita bicara beroptik memang ada beberapa faktor yang perlu kita lihat yaitu pertama adalah diisi redamannya redaman memang fiberoptik itu semakin jauh semakin besar redamannya tapi itu tidak signifikan dibandingkan kalau ini ada konektor atau splitter Pak splitter yang paling banyak meredam sinyal optis kita nah tentunya kalau kita sebagai pemain Pak ya Pak Andri ya pasti kita juga harus consider hal-hal yang tidak kita lihat di paper-paper gitu ya nah untuk apa yang kedua Pak terima maaf yang kedua minute service nah untuk yang minute service tentunya nah ini yang problem sekarang ini ya misalkan kalau bapak minute service ke Huawei atau paperhome mereka sudah word class gitu ya nah sekarang ini kalau kita ososkan gitu ya kita apa ibaratnya bagian dari network kita itu di minute service diberikan oleh company lain ini yang perlu kita tahu persis pertama adalah standarisasinya terus yang kedua harus IPN-nya IPN-nya harus jelas gitu ya terus bagaimana kita harus tahu sampai dalam gitu ya SDM-nya itu ya kualifikasi seperti apa kadang-kadang namanya Bambang ini nanti operator lain dipakai juga namanya sama Bambang Agus ini sama namanya gitu kan ini ya ini yang menjadi kadang-kadang gak bisa kita lihat di paper tapi kita harus buktikan di lapangan bener kita kumpulkan kita apelkan gitu ya bahwa bener-bener orang yang dipakai ini tidak keroyokan jadi siapapun operatornya siapapun mitranya ABCDE orangnya itu-itu aja gitu kan nah ini yang menjadi sebenarnya menjadi kendala saat kita melakukan service secara technical requirement oke ya tapi secara apa eksekusinya yang perlu kita kawal juga gitu ya nah nanti yang tadi yang terakhir yang dengan AI ini ini kan rutin tiap hari itu Pak dimonitor ya nah kita sampai melakukan labeling teknisi itu ada pakai card khusus gitu ya nah ini yang di luar riset ini mungkin ada saat pengawalan eksekusinya itu Pak ini sering kita di ya lah dibully gitu ya atau apa ini ternyata saya tanya pernah ini oh pernah training gak? oh belum pernah Pak training wah ini ternyata yang datang-datang rumah kita perangkali juga dari mana gitu kan nah ini yang perlu kita kawal dari dari ini Pak eksekusinya gitu Pak ya nanti yang lainnya bisa diskusi lainnya Pak lebih tahu baik Pak pertanyaan berikutnya terima kasih Pak perkenalkan saya ikrar dari BINUS University kebetulan saya juga sedang melakukan riset tapi saya lebih di informasi sistem pemaparan Bapak sangat menarik ada satu poin mungkin kita kalau karena saya di informasi sistem tidak terlalu fokus dari segi teknisnya ya latihan segala macam tapi saya menganalogikan seperti ini dari pandang human pengguna internet itu sendiri nah saya ingin mendengar dapat pandangan Bapak kalau selama ini kan kita sebagai pelanggan teknisi datang ke rumah gitu ya dan dia melakukan pengecekan kalau misalnya kita komplain misalnya karena ujung-ujung nanti kan customer satisfaction kalau bandwidth turun apa latensi turun itu kan tidak bisa terlihat kecuali yang loss misalnya dari perangkat kelihatan dari kedip-kedip atau warna merah nah yang saya ingin tanyakan kalau memang misalnya menurut Bapak arah penelitian peningkatan optimasi latensi ini bisa enggak nanti dibekalkan ke teknisi tadi Bapak sempat bilang bahwa teknisi kita bakalkan suatu alat karena selama ini yang saya tahu kan alatnya seperti OPM atau join apa namanya pak yang splacer splacer seperti itu diintegrasikan dengan perangkat tersebut dan itu dibekali oleh si teknisi yang datang ke berkunjung ke rumah-rumah gitu jadi kita sebagai customer ketika mereka datang karena selama ini yang saya perhatikan teknisi datang mereka ngecek walaupun mereka ngecek mereka keluar lagi dari rumah kan dan kita menunggu nih orang ini ngapain sebenarnya dia mau memperbaiki kemudian mereka balik lagi oh ternyata isu udah solve gitu nah kita sebagai pelanggan kan biasanya ini bertanya-tanya apa sih sebenarnya bandwidth-nya putus kah bandwidth-nya lambat tapi apa yang Anda lakukan nah untuk itu kira-kira menurut Bapak ada potensi apa yang kira-kira dari riset Bapak bisa meningkatkan kompetensi SDM yang mengeksekusi bandwidth latency ini yang kedua mengenai AI itu memang memang benar Pak ke depannya kan kita gak bisa menangkal ya serangan apalagi machine learning dan teknologi yang seperti artificial intelligence itu ya nah kira-kira itu juga bisa gak nanti di improve ke SDM yang mengeksekusi di lapangan itu sih Pak itu pertanyaan terima kasih Pak ikrar menarik ada binus dan yang lain terima kasih Pak jadi itu yang sedang kita harapkan Pak ikrar jadi kalau Bapak bisa memiliki bahkan kita sampai ke sisi customer jadi tidak hanya ke teknisi tapi sampai ujung device sekarang ini pelanggan-pelanggan kita itu sudah mungkin gini ibaratnya gini punyanya operator itu kan modem itu ya modem modem ONT mungkin Bapak Ibu modem aja lah yang ada tiangnya itu ya antenanya itu ya selama ini operator claim ini bagus kok sampai disitu ini apa dengan parameter parameter teknis yang mungkin barangkali Bapak dan Ibu gak paham ini apa sih ini sekian DB ini orang elektro paham tapi kalau orang non-teknis yang gak paham nah bagaimana kita bisa buat sampai ke ujung yang dikasihkan customer kok device-nya pelanggan lambat itu apa sebabnya jadi yang kita kembangkan sedang itu Pak Ikrat jadi jauh di atas itu nah kalau Pak Ikrat nanti sama teman-teman gabungan UI BINUS bisa ngembangkan sampai jauh itu itu pasti dipakai oleh operator nah kalau teknisi memang kita sedang bekali ya sedang bekali aplikasi bentuknya jadi mereka di customer itu sebenarnya gak kelihatan tuh mereka bawa splicer atau apa tapi yang melakukan tes itu adalah dari sentral mereka kita kirim datanya ini jadi seolah-olah main teknisi gak ngapa-ngapain tapi mereka baca itu baca oh ini sudah dilakukan sudah dilakukan nah sekarang problemnya oh di sisi operator operator bagus kok di pelanggan kok ngemerasakan bagus gitu ya bapak dan ibu kok lelet nih saya pakai notebook kok di kok setiap kali bapak pulang kok internetnya lambat kenapa atau setiap kali ibu pulang masak kok jadi lambat kan susah diprediksi kan oh ternyata bapaknya itu naruh koper di atas ONT biasanya kalau pulang wah ini taruh koper di atas taruh staff di atas ONT akhirnya ONT-nya ada redamannya gitu kan atau ONT-nya dimasukkan sama bibik di kotak dimasukkan di kotak ditutup dia mau ngepel gitu kan nah ternyata itu kan ada redamannya kan ditutup gitu ya jadi sinyalnya jelek nah komplain lah ke telekom ini kok tiba-tiba kok wifi-nya lambat gitu kan padahal ada aspek-aspek di luar itu nanti yang perlu kita infokan atau ibu misalkan hidupin ini apa pemanas gitu kan microwave itu kan 2,4 sama interference dengan wifi kita akhirnya begitu ibu masa always langsung pemanasin sesuatu always langsung gangguan wifi-nya anak-anak gak tahu bu gak masa gak usah masalah biar wifi-nya bagus gitu tapi sebabnya apa ini yang gak tahu nah ini yang perlu kita sampaikan ke ujung device-nya pelanggan itu ternyata di rumah bapak itu ada sumber interferensi lain wifi-nya ada frekuensi 2,4 atau 5 giga lain jumbernya ini oh channelnya bapak itu yang dipakai channel sekian nanti kita secara otomatis dari situ kita ganti itu kita ganti channelnya kalau bapaknya pulang naruh tas di atas itu gak bisa itu yang perlu kita infokan tiba-tiba ada sesuatu yang menutup sinyal wifi itu jadi yang kita infokan dan sampai bapaknya pulang malah dibenci bapak pulang bikin resep nih wifi-nya mati oke itu pak pak iklar nanti kalau ada riset yang ke arah situ eh wah itu pasti dibutuhkan dan industri pasti butuh ya mister check paper home thanks silahkan untuk pertanyaan selanjutnya ya oke selamat pagi pak gunadi saya karolina dari fiber home selanjutnya sangat-sangat berterima kasih pak gun atas pemaparannya sangat-sangat mudah untuk dipahami jadi pengetahuan ini semua nanti kan lebih bagus lagi ya bikin saya dan Jack jadi pengen kuliah disini ini ada kenalan kenalan ya profesor gun ya tadi tertarik pak untuk yang skema-skema ada yang skema untuk yang untuk yang A B dan C kalau A kan untuk yang HRB yang C untuk yang HRS juga mungkin tower ya pak ya atau gimana terus yang C nya untuk yang perumahan nah kalau kayak gitu bisa gak sih pak misalkan kayak gitu konfigurasinya bisa di change gitu misalkan yang untuk yang HRB pakai yang skema C seperti itu karena kan memang ada jaraknya ya mungkin itu aja sih pak terima kasih ya makasih Karolin ya makasih dari Dr. HUM ini pendornya langsung WNT-WNT jadi sebenarnya konfigurasi itu bisa flexible tadi makanya kita usulkan di perintian selanjutnya itu bisa adaptif jadi panduannya apa model ABC ya kondisi diril di pelanggan di customer setnya seperti apa yang cocok sekarang kan kita gak bisa nih pokoknya satu, tiga, dua pokoknya modelnya model aja semua sekarang seluruh Indonesia sama nah ini yang perlu kita perbaiki ya nah nanti kalau kolaborasi dengan penduduk sekalian saya kira lebih mudah gitu pak iklar terusnya sudah ada tinggal bapak bikin aplikasinya dan lain sebagainya infrastrukturnya ada perpadukan dengan penyedia ini OLT-ONT UHW Paper Home adaptif itu bisa kita lakukan bareng-bareng dan semua operator para nasional nanti kalau kita ngembangin kominfo kembangin ya jadi lebih efektif gitu rural ya seperti ini rural di Papua sama rural di Jawa ya beda gitu kan rural Kalimantan dengan rural di Sumatera ya juga juga Jawa Tengah puluhnya bener-bener rural ya sulit digangkau gitu kan ini yang perlu kita kembangkan bareng-bareng Mbak Karolin ya sebetulnya nanti tidak hanya simulasi tapi juga real gitu ya kita integrasikan dengan rangkat existing religi baru gitu ya G atau G-A-PON dan lesson PON ini menarik sekali Mbak Karolin bisa nyumbang ya Pak Gunawan ya Pak Pur dan religi baru supaya yang di kampus tidak kalah dengan yang ada di industri nanti kalau kalah ya tidak dipakai nanti baik Bapak Ibu waktunya sudah mendekati 10.30 mungkin silahkan wah jangan bertanya kita kita disusun feedback feedback tidak usah x-mobile konvergensi 10 tahun yang lalu kita sering melihat ada layanan wifi dari saya lupa telkom atau telkomsel saat itu ya di 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 berbagai tempat umum ya terkait dengan FMC kenapa kenapa konvergensinya hanya di fix dan mobile saja kenapa wifi-nya tidak dibisniskan lagi mungkin ada pandangan dari mas ya Pak baik Pak izin Pak Pur ini Pak Pur satu promotor kami jadi saya agak mau dikoreksi jawabannya Pak Pur sudah tahu jawabannya jadi oh tidak ya Pak jadi memang sekarang ini Pak Pur mungkin agak berbeda dengan kondisi 10 tahun lalu kalau 10 tahun lalu memang modem-modemnya itu belum terintegrasi dengan wifi jadi benar-benar modem kalau mau wifi ya di-extend access point lagi gitu kan modem-modem di awal nah sekarang ini Huawei Faber Home dan perangkat lainnya itu sudah embedded Pak di situ jadi modemnya itu mau gak mau ya harus pakai wifi karena jarang sekali kita pakai kabel data gitu ya RG45 masukkan ke modem ada sih RG45 tapi jarang sekali kita pakai itu karena ada wifi ya entah itu pakai kita pakai notebook pakai mobile phone pakai ipad itu sebenarnya kan ini sudah terintegrasi wifi oh yang dipertemukan nah ini yang belum ano Pak ya betul Pak ini memang sekarang ini ya kita yang FMC di telekom misalkan masih dipakai untuk yang konsumer Pak ya konsumer karena memang banyak banyak sekarang ini ya to be honest itu Pak ya sekarang ini banyak cn gitu ya banyak cn antar operator ya operator A pindah ke operator B itu ya pelanggannya terus yang kedua dari sisi isu kualiti Pak isu kualiti nah terus kalau yang di B2B ini yang Pak di seperti itu Pak karena kita pakai fiber optic pun sudah oke gitu Pak karena dia fix kan di Starbucks nya itu kan dia gak berpindah-pindah gitu ya artinya dengan kondisi itu dengan menarik satu ONT gitu ya yang kecepatannya di atas 100 mega itu sudah cukup untuk saat ini ya Pak dari demand itu belum ada terus yang kedua solusi mobilnya disediakan oleh D-nya sendiri gitu Pak oleh kita sendiri sebagai user ya oh ya 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 umum itu ya dulu Telekomnya dulu di indieschool gitu ya di halte indieschool dulu eranya itu Pak awal itu sejuta wifi dulu kan sejuta access point dulu cuma di halte-halte itu kita pasang gitu kan nah secara bisnis belum ini Pak belum menarik karena orang sudah punya ini sendiri-sendiri gitu Pak masing-masing gitu loh nah itu mungkin kalau yang dari sebatu mungkin butuh yang itu itu Pak kalau yang di tempat-tempat umum sekarang ini pasti di LAT misalkan pasti dia ada itunya access pointnya mereka venue owner-nya pun menyediakan itu Pak tidak hanya operator tapi venue owner-nya juga menyediakan itu yang mungkin nanti untuk B2B ya Pak Pur ya mungkin nanti kita nah kami belum berpikir sejauh itu Pak Makasih nanti menjadi masukan kami lah untuk kembangan iya betul iya 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 Pak Pur makasih Pak Pur semasukannya baik terima kasih sekali pembahasan yang menarik Bapak Ibu sekalian dan ternyata waktu juga yang membatasi kita sedikit kesimpulan yang bisa ditarik bahwa terutama terkait dengan latency itu sangat penting sekali apalagi untuk 5G kalau kita berbicara bandwidth dalam arti kecepatan tapi belum tentu latency-nya bisa cepat apalagi untuk teknologi 5G ada autonomous car kemudian ada yang menggerakkan tangan robot dari jauh kalau latency-nya rendah 50ms misalnya itu tangan itu akan terlambat bergerak jadi makanya 5G itu butuh latency yang sangat cepat sekali sampai 5ms dan yang terakhir mungkin ada banyak studi-studi yang bisa kita lakukan ke depannya banyak sekali dan saya pernah membaca salah satu penelitian dan ini terkait dengan Telkom Group bahwa Telkom Group juga bekerjasama dengan Starlink kalau tadi yang dibicarakan adalah dari fiber optic ke fiber optic latency-nya bagaimana dengan Starlink dari satelit ke satelit turun ke bawah latency-nya dan kebetulan Telkom Group juga bekerjasama dengan Starlink itu juga penelitian yang menarik sebenarnya untuk mensupport BTS-BTS dan memperkecil latensinya demikian dari saya dan dari Pak Gunadi mohon maaf jika ada kekurangan selama kami menyajikan di FMS yang ke-25 ini kami ucapkan banyak terima kasih kami tutup Wassalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Waalaikumsalam Terima kasih telah menonton